OPM pimpinan Undius Kogoya, kembali melakukan aksi keji dengan menembak mati dan membakar seorang sopir angkot asal Jeneponto, Sulawesi Selatan, bernama Rusli, di Distrik Paniyai Timur, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024. Menindaklanjuti situasi yang terjadi, Pangkogab Wilhan III, memerintahkan operasi pengejaran dan penindakan OPM. Selanjutnya, Pangkogab Habema memimpin pelaksanaan operasi pengejaran dan penindakan terhadap OPM di wilayah Kabupaten Paniyai. Operasi ini melibatkan beberapa satuan meliputi, Kolakops Korem 173 Kodam 17 Cenderawasi, Satgas Yonif 527 Kodam 5 Brawijaya, Satgas Nanggalakopasus dan Satgas Operasi Damai Kartens Polri. Operasi diawali dengan keberhasilan aparat keamanan gabungan mengevakuasi jenazah Almarhum Rusli pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Mahdi Kabupaten Paniyai. Pelaksanaan operasi pengejaran dan penindakan, telah menyebabkan OPM melarikan diri dari Distrik Paniyai Timur menuju Distrik Bidida yang masih berada di wilayah Kabupaten Paniyai. Berkat perencanaan yang matang dan penindakan yang profesional, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, aparat keamanan gabungan berhasil merebut wilayah Distrik Bidida yang selama ini dikuasai OPM. Keberhasilan aparat keamanan merebut wilayah Bidida tidak menyurutkan niat OPM untuk terus mengganggu keamanan. Setelah kontak tembak, prajurit TNI dari Satgas Nanggalakopasus, berhasil menembak dua personel OPM, atas nama Danis Murib dan Bagianok Murib. Perlu diketahui bahwa Danis Murib adalah seorang desertir TNI yang terakhir berpangkat perada dan telah meninggalkan posnya di Distrik Kamu, Kabupaten Dogiai, pada 14 April 2024 yang lalu. Dalam operasi pengejaran dan penindakan, berhasil didapatkan beberapa barang bukti, meliputi perlengkapan yang dibawa Danis Murib saat disersi, kemudian beberapa senapan angin rakitan yang sudah dimodifikasi sehingga bisa menembakkan munisi tajam, beberapa handphone, kamera dan drone, beberapa senjata tajam, panah serta busur panahnya.